Halo semuanya, di video ini aku akan membuat tutorial cara untuk mendapatkan NSOD via non-SDKA Jadi perlu kalian ketahui bahwa NSOD itu bukan hanya bisa di farming dengan via SDK Tapi juga bisa di farming menggunakan via non-SDKA Bingung kan? Sini aku jelaskan Nah, di gambar yang jelek tuh ini, udah ada garis keturunan NSOD ya Jadi ini NSOD ku, NSOD yang ini ya kan Dia itu bisa di farming menggunakan via SDK dan juga via non-SDKA Ibaratnya, kalau kalian farming via SDK itu nanti kalian dapatnya bakal lebih cepat dan lebih mudah Jadi ibarat ya kayak jalur VIP gitu lah ya, P2Win lah ya Dan untuk non-SDKA ya dia farming standard ya Farmingnya lama ya kan, butuh itemnya lebih banyak lagi dan lain sebagainya Di non-SDKA tuh dipecah lagi coy Ada yang non-member dan juga ada yang member Dipecah lagi, ada yang daily dan juga ada yang farming ya Jadi buat kalian yang mau farming via non-SDKA Kalian harus memanfaatkan segala sesuatu yang ada disini ya Entah yang daily atau yang farming ya Oke, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya Yang pertama, sebelum kalian prepare untuk farming Usahakan di advanced option ini ya Bagian chat UI itu jadi on ya Ini bakal sangat berguna banget sistem yang ada disini ya Nanti kalau ini kalian udah on ya kan Terus sekarang log out, kalian ganti aplikasi, kalian login lagi Nanti tampilan game kalian bakal seperti punya aku Dan ini sangat bergunanya disini coy Mungkin ini yang belum tau ya Kalau kita klik join, dia bakal ketulis disini ya Jadi kalau kalian ngetik join Yulgar Dia juga bakal tersimpen disini Nah, ini tuh fungsinya kalau kalian farming Pindah-pindah tempat tuh gak usah nulis join lagi Jadi nanti tinggal pilih aja Kalian bakal sampai ke tujuan ya Jadi seperti itu Yang kedua, kalian pergi ke server yang rame Yaitu adalah Atik Yorumi atau Galanot ya Karena itu bakal sangat mempengaruhi kecepatan kalian farming ya Yang ketiga, kalian harus mengikuti ini coy Quest track Jadi di advent option ini questnya kalian on-on, off-off, on-on ya Supaya nanti kalian bisa turin tidak harus ke NPC ya Setelah itu pastikan level kalian sudah 81 Dan juga rep-eville kalian sudah 10 ya Karena rep-eville itu fungsinya untuk membuka quest ya Jadi kalau rep-eville kalian belum rank 10 ya kan Kalian belum bisa buka quest untuk farming void aura ya kan Level 81 fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuka quest juga Sebenarnya buka quest itu minimal level 75 Cuman aku saranin level 81 Supaya kalian nanti engine-nya pun bisa masuk ke 81 coy Nah kalau kalian sudah masuk engine 81 Sudah lumayan enak lah ya Farmingnya agak lebih ya Kalau buat kalian yang member ya Level 80 aja sudah cukup Karena engine-nya sudah terbuka Cuman kalau yang non-member harus level 81 Karena engine-nya baru terbuka di 81 ya Soalnya kalau gak member ya Walaupun level kalian 80 Kalian tetap Kalian cuma bisa engine di 78 doang Dan itu nanggung Mending 81 sekalian ya Biar lebih kuat gitu lah ya Oke Itu adalah persiapan yang pertama Persiapan yang kedua Kalian harus tahu dulu item-item yang mau di farming Oke Itu dia list item-item yang halus kalian farming ya Cuman disini kita akan mulai dari barium terlebih dahulu Karena barium itu sifatnya daily quest ya Jadi ya kita dahulukan lah ya Nah cara untuk dapet barium Kalian pergi ke join necropolis Di join necropolis ini kalian bisa kesini Create metal engine Dan kalian bisa ambil ini barium Nah kita check Nah questnya ini dia komplitnya di join Stalagbit Kayaknya di join stalagbit kalian tinggal nyerang-nyerang boba ini ya kan Nah Serang terus Nanti X of Prospectornya juga akan ada disini ya Jadi seperti itu Setelah itu ya kalian tinggal turin aja Soalnya disini ya Kalau kalian udah ngeaktifin advance quest Kalian bisa turin disini Dan jangan lupa pilih barium Dan lakukan itu sampai 4 hari Ya karena di NSOD kita butuh 4 barium ya Setelah kalian udah dapet 4 barium Atau enggak setelah kalian udah selesai daily barium Sekarang waktunya untuk farming void aura Nah untuk farming void aura Kalian tinggal pergi ke join shadowfall Di shadowfall ada NPC namanya bryos Nah kalian tinggal ambil quest disini ya kan Nah disini akan ada beberapa pilihan Yang pertama ada yang non-member ya Retrieve void aura Nah disini kalian harus menyelesaikan Banyak sekali drop drop item ya kan Dan kalian bakal mendapatkan item secara cek ya Kalau kalian beruntung Kalian bisa dapet 7 Kalau kalian tidak terlalu beruntung Kalian bakal dapet 5 Oke dan untuk mengkomplikannya Sebenernya disini udah dijelasin ya Jadi kayak si astral ini ada di team space Berlot ada di citadel ya kan Tapi untuk lebih jelasnya lagi Bakal kupraktekan ya Kita cap dulu ya Dan seperti petunjuk disini Kita pergi ke join time space Kita akan lawan astral epidemid Nah karena disini ada 2 Ya kan Kalian pake kelas yang farming Atau enggak kalian bisa pake kelas yang kayak gini ya kan Cuman nanti kalian bisa bantu support aja ya Jadi ini mati loh kan Kalian bakal dapet itemnya Paham gak ya Jadi walaupun kalian gak punya kelas farming ya kan Kalian bisa bantu dengan modal ngeheal atau nge buff aja Nanti itemnya bakal dapet Cuman ya harus mikirin timing sih coy ya Supaya bisa dapet semuanya ya Jadi kurang lebih seperti itu Oke Itu yang pertama astral Yang kedua ada di join citadel ya Kita pergi di join citadel Karena di citadel ini untuk mengakses berlot itu Sangat jauh sekali di pucuk sana Kita ngbutuh orang ya Kita coba ngbutuh pokok Nah Dia udah ada disini ya kan Nah jadi yaudah tinggalin aja Nah jadi seperti itu ya Untuk yang bear lordnya Setelah itu Kita pergi ke join grand guard west Di grand guard west Kita akan mendapatkan black neck essence ya Dan sama kayak tadi lagi kita ngbutuh orang 430 Nah Nah Jadi Inilah fungsinya Kalian harus farming di server yang rame Supaya kalian bisa goto orang ya Karena kalau kalian gak goto orang Masuk ke room boss ini Kalian harus farming black neck off terlebih dahulu ya Lanjut lagi Untuk tiger leads di join mood look Nah apalagi ini Kalau mau akses ke mood look ini Kalian harus Nyalain lampu ya Cuman karena disini Aku malah masuk ke mood look 2 ya Kita coba lagi masuk ke sini Dan tidak bisa Nah Kalau kayak gitu Kalian harus bersabar ya Kalian mungkin bisa lanjut farming yang lain dulu ya kan Atau enggak kalian Bisa terus Spam gini ya Sampai kalian bisa masuk ke room 1 Soalnya kalau Kalian gak masuk ke roomnya Nanti kalian harus nyalain lampu Dan itu sangat ribet Aku tidak merekomendasikannya ya kan Dan ya Untuk tips ya Karena untuk item-item Seperti astral-astral Seperti ini kan Bisa di stack ya Jadi Ketika kalian farming Kalian juga Nge stack sampai 100 ya Supaya nanti ketika tour in Kalian bisa langsung tour in 5 sekaligus ya Oke untuk mood look ya Caranya sama Kayak yang tadi Kalian cuma goto orang Nanti kill boss selesai Lalu untuk karnak Kita pergi ke join Akileson Di join Akileson sama Tinggal goto orang Demo Zek Nah Sudah ya kan Nah Untuk kelasnya Aku mengsarankan kalian Menggunakan kelas solo sih ya Kelas-kelas lain sih aman sih Soalnya ya untuk kelas ya Soalnya disini ya Apa itu namanya Orangnya kan rame Jadi kalian mau pakai kelas apa aja Bisa sih Cuman ya Lebih enak sih Kalau kalian punya LR sih Enggak juga sih Dia tuh berlebihan sih Kalau LR ya Ya pakai kelas Biasa aja bisa kok Gacial gitu bisa kok ya Mati kok ya Karena rame Enak banget soalnya ya Kan kalau rame Lalu kita akan melawan Charles Fortress Di join Necro Cavern ya Caranya juga sama Tinggal goto orang Goto Aitai Nah Goto aja Semua masalah terselesaikan Lanjut lagi Di Adeying Avatar Ada di join Time Void Dan sama lagi Tinggal goto orang RP Nah Oke Tinggal lawan boss Mana nih Boch-nya nih Tinggal serang-serang Udah selesai Ya kan Oh iya Dei Tenggu belum ya Dei Tenggu Ada di join Hachiko ya Maaf Caranya juga sama Kalian tinggal goto orang Loh Salah co Nah kayak gini ya Kalian harus ngulang lagi ya Dia kayaknya lagi story Nah Oke Kalian harus ngelawan Boss Daitenggu nya Nah Tips ya Supaya gak nge-lag Kayak gini ya Kalian pake Resolusi yang low Dan high player ya Karena ketika Udah di high player gini Bakalan lebih Nyaman gitu Dipake ya kan Loh Nyaman sekali kan Loh nyaman Ya tinggal modal gini Mati ya kan Nah lanjut di void dragon Kita ke join dragon challenge Disini sama Tinggal goto orang Rp1 Nah udah deh Tinggal ngetek ngetek Void dragon Easy Ya Tapi ya Prosesnya agak lama sih Coy ya Walaupun easy ya Dan yang terakhir ada di join maul Di join maul Kalian gak perlu goto orang Tinggal jalan gini doang Udah nyampe ya kan Udah Tinggal etek-etek doang Bam Beri bam 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 Dan kalian bisa menyelesaikan Quest farming Void Tau Oke Itu cara Yang non member Ini adalah quest Buat yang non member Sekarang kita akan lanjut lagi Ke quest yang member ya Untuk quest yang member Ada di gathering Instable ini ya kan Nah ini saranku Ya saranku Kalian gak usah Nyelesaikan ini Anjay Karena apa Karena Rugi Ya Mending waktu kalian Dipakai untuk farming SDKA Daripada kalian Nyelesaikan quest ini Ya Karena kalau kalian member Kalian bisa akses quest Untuk mendapatkan SDKA Dan Kalau udah punya SDKA Kalian bisa farming Via SDKA Gak perlu Pakai yang gathering Instable Essency Ya Cara Untuk mendapatkan SDKA Kalian bisa tonton Videoku yang ini Oke Disitu udah Kujelasin Cara Untuk Mendapatkan SDKA Lanjut Lagi Kita akan Ke Daily quest Ya Di daily quest ini Juga termasuk penting Karena sekali quest Kalian bisa langsung Dapet 50 void aura Dan kalian bisa dapet Necro scroll of dark ass Kalau kalian Beruntung Ya Oke Nah Cara untuk menyelesaikannya Kalian pertama Pergi ke join Aistrom arena Di Aistrom arena Kalian disuruh Lawan warlord Ya Untuk warlord ini Caranya sama Kalian tinggal Butuh orang NF akram Cuman disini Ya Pakai kelas Yang kayak Eh Nanging Malah farming Oke Kalau kejadiannya Kayak tadi Ya kan Mau tidak mau Kalian Harus Ke Boss ini Dengan cara Nyeselain quest Dan Yang lain sebagainya Tadi caranya Kalian tinggal Lurus Nyeselain quest Kanan 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 Sampai kanan Sampai ketemu Dengan warlord S-Wing Dan ketika kalian Sudah menemukan Warlord S-Wing Kalian tinggal Ngekill Cuman ngekillnya Sulit ya Jadinya Ya Begitu ya kan Disini Kurekomendasikan Kalian pake Kelas L-O-O L-R A-P S-C L-C Juga bisa Continuum Chrono Mainster Kalau kalian punya Ya kan Jadi Kurang beli Kelas-kelas Yang seperti itu Untuk ngekill Warlord S-Wing S-Wing Seperti itu Lanjut lagi Untuk mendapatkan Hydra Ebal Kalian pergi Kejoin Hydra Challenge Di Hydra Challenge Ini Cara mengaksesnya Kalian jelal Kesini Looking for Face to Hydra Dan pilih yang Level 90 Kalau kalian pilih yang Level lain Nanti itemnya Nggak mau Ngedrop Dan disini Kusalanian Kalian pake Kelas Solo Aja ya Seperti LC Glacial Gitu lah ya Kalau nanti Glacial Nggak kuat Ya pake LC Soalnya Kalau kalian nanti Pake Kelas Kayak Arch Paladin Atau LR Nanti kalian Mati Coy Karena Melawan Satu aja Udah Sulit Nah kan Apalagi Melawan Tiga-tiga Sekaligus Jadi Daily nya Sangat Menguntungkan Cuman ya Untuk Nukilnya Sungguh Sangat Membagongkan Dan Untuk Boss yang Terakhir Bisa kalian Dapatkan Dijoin Void Flea BB Sulit Namanya Dan disini Sangat Sulit Untuk Lawannya Ya Jadi Kalau kalian Mau Daily Mungkin Kalian Bisa Mencari Timing Waktu yang Pas Kalian Mungkin Bisa Farming Di jam 12 Siang Itu Ketika Daily Quest Reset Supaya Disini Juga Rame Coy Karena Kalau kalian Sendiri Dia Mati Gak Bisa Solo Ingat Ya Gak Bisa Solo Sulit Solo Jadi Kalian Harus Farming Bareng Bareng Dengan Player Player Yang Lainnya Jadi 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 Itu Adalah Daily Untuk Yang Non Member Dan Untuk Yang Member Kalian Bisa Mengakses Glimpse Into The Dark Disini Kalian Pergi Ke Join Taos Kraken Untuk Ngekill Ini Dan Disini Rame Enak Banget Kalau Rame Kan Enak Loh Kan Kalau Rame Kalian Bisa Langsung Dapet Item Oke Dan Untuk Yang Kedua Kalian Bisa Pergi Ke Join Ancient Trigoras Nah Disini Monster Agak Lumayan Ngeselin Ya Karena Setiap Dia Nyerang Setiap Kita Nyerang Ke Stone Terus Coy Kita Tak Perlihatkan Ya Ngeselin Ngeselin Dia Loh Kan Ngestun Jadi Setiap Nyerang Beberapa Detik Di Stone Nyerang Lagi Stone Sekarang Wah Harus Sabarlah Untuk Menghadapi Ini Oke Cepet Keluar Sebelum Di Stone Lagi Aku Jadi Seperti Itu Dan Yang Terakhir Kalian Pergi Ke Join Grave Challenge Di Grave Challenge Ini Kalian Tinggal Pilih Yang Yang Paling Bawah Sendiri Grave Cloud Dan Kalian Tinggal Nyerang Aja Dan Semoga Disini Banyak Player Yang Bantu Karena Kalau Kalian Solo Ya Kayak Gini Lah Ya Kita Coba Pake PC Bisa Bertahan Gak Kalau Pake PC Aja Gak Bisa Bertahan Ya Berarti Kalian Harus Nunggu Orang Banyak Ya Sulit Untuk Solo Dan Turudah Oke Poinnya Kalau Mau Lawan Lawan Yang Ini Boss Tadi Akan Daily Karena Harus Bareng Bareng Kalau Solo Sulit 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 Jadi Itu Adalah Cara Agar Kalian Bisa Farming Void Aura Via Non SD K Nah Setelah Kalian Nanti Udah Farming Farming Selama Berbulan Bulan Ya Kan Dan Kalian Sudah Mendapatkan 7500 Void Aura Sekarang Adalah Saatnya Kalian Farming Item Item Tambahannya Yang Pertama Kalian Farming Undead Energy Sebanyak 10 Ribu Cara Untuk Farming Undead Energy Kalian Pergi Ke Join Battle Under B Dan Usahakan Menggunakan Class Farming Karena Biar Enak Aja No Kill Nya Kan Nah Kalian Tinggal Kill Skeleton Skeleton Gini Doang Coy Cuma Mungkin Dari Kalian Ada Yang Comment Luba Kok Undead Energy Giku Belum Belum Enggak Bisa Ngedrop Nah Buat Kalian Seperti Itu Kalian Harus Nelesaikan Quest Di Join Necropolis Dulu Coy Di Necropolis Kalian Ke NPC Artik Lalu Recreate The Blood Nah Ini Begin The Quest Kalian Harus Nelesaikan Quest Ini Ya Essential Bondus Lawyer Follower Sampai Kalian Bisa Farming Yang Namanya Barium Setelah Kalian Udah Bisa Farming Embarium Udah Kalian Pasti Udah Bisa Farming Yang Namanya Undead Energy Setelah Mendapatkan Undead Energy Kalian Lanjut Mendapatkan Bondus Dan Cara Untuk Mendapatkan Bondus Sama Kayak Undead Energy Kalian Ke Battle Inbet B Tinggal Di Drop Aja Jadi Disini Kalian Udah Bisa Dapat 2 Item Bisa Dapat Undead Energy Bisa Juga Dapat Bondus Jadi Seperti Itu Bondus Udah Dapat Lanjut Farming Kevin Celesty Cara Untuk Mendapatkan Kevin Celesty Kalian Harus Ke Join Battle Under C Jadi Kalian Harus Nyelesain Quest Di Battle Under B Jadi Join Ini Ada Story Jadi Kalian Bisa Mulai Di Join Battle Under A Di NPC Ini Yara Setelah Kalian Udah Di NPC Yara Kalian Nelesain Lagi Lanjut Di Battle Under B Dan Lanjut Lagi Di Battle Under C Nah Di Battle Under C Untuk Dapatkan Cheven Celesty Kalian Bisa Via Quest Nah Kalian Bisa Soul Searching Atau Nggak Kalian Bisa Ngedrop Dari Monster Aja Jadi Kalian Cuma Tinggal Ngekill Monster Kalian Bakal Dapat Cheven Celesty Kalian Dapat Cheven Celesty Jadi Seperti Itu Oke Setelah Kalian Udah Mendapatkan Cheven Celesty Sekarang Waktunya Untuk Farming Corrupted Hourglass Corrupted Hourglass Bisa Kalau Farming Dijoin Timespace Di Timespace Sini Tinggal Ngotoh Orang Ya Sia Sia Ngotoh Karena Ngotoh Sia Sia Kalian Harus Menggunakan Cara Yang Terakhir Yaitu Adalah Untuk Nelesain Story Nya Kalian Harus Nelesain Story Yang The Spun Kalau Kalian Nanti Udah Nelesain Story Spun Kalian Bakal Bisa Nge Akses Chaos Lord Iyoda Iyadoa Setelah Kalian Udah Bisa Ngeses Tinggal Kalian Serang Aja Ini Chaos Iyadoa Kalian Kalian Nanti Bakal Bisa Mendapatkan Item Corrupted Hourglass Dan Kalian Stuck Sampai 31 Oke Setelah Kalian Udah Mendapatkan 31 Corrupted Hourglass Sekarang Pergi Ke Join Epic For Dread Di Epic For Dread Sini Kalian Tinggal Melawan Ultra For Dread Saja Coy Sampai Kalian Nanti Dapet Itemnya Dan Disini Drop Rate Sulit Sulit Jadi Bang Aku Gak Dapet Niche Ya Emang Sulit Jadinya Seperti Itu Kalau Kalian Udah Mendapatkan Necro Lanjut Lagi Ke Join Boss Challenge Di Join Boss Challenge Ini Kalian Melawan Namanya Primarch Ini Untuk Bisa Mendapatkan Primarch Hilt Dan Disini Drop Rate 100% Jadi Kalau Kalian Udah Berhasil Ngekill Sekali Kalian Bakal Dapet Satu Item Dan Kalian Butuh Tiga Jadi Kalian Harus Ngekill Tiga Kali Dan Disini Saranku Kalian Bisa Pake Kelas AP LR LOO Atau SC Tergantung Temenmu Atau Orang Orang Disini Dia Pake Kelas Apa Jadi Kalau Ada Orang LR Kalian Pake AP Jadi Kurang Lebih Seperti Biar Ada Kesinambungan Gitu Loh Coy Saling Farming Dan Aku Turu Ketika Bossnya Mati Kejadian Biasa Di Akiwe Setelah Kalian Nanti Udah Dapet 3 Bridge Matil Hilt Kalian Pergi Ke Join Chaos Crypt Chaos Crypto Di Join Chaos Crypto Ini Kalian Tinggal Turun Sampai Meng Akses Boss Kalau Udah Sudah Turun Kayak Ini Kalian Klik Aja Dan Walah Kalian Akan Mendapatkan Chowrut Armor Dan Kalian Tinggal ATK Sampai Kalian Dapet Yang Namanya Blood Essence Dan Kalian Kumpulin Sampai Kalian Punya Dua Blood Essence Setelah Itu Kalian Tinggal Pergi Ke Join Sepulchure Battle Untuk Mendapatkan Dom Heart Nah Kalian Serang Ini Ibaratnya Dom Heart Dia Jantung Sepulchure Gitu Ya Luar Biasa Dan Setelah Kalian Sudah Mendapatkan Domber Kalian Sudah Menyelesaikan Semua Item Yang Dibutuhkan Untuk Mendapatkan NSOD Setelah Sudah 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 adalah saat kalian untuk nge-mix semua itemnya menjadi NSOD ya jadi cara untuk dapetin NSOD itu jangan dikit-dikit ya maksudnya jangan baru dapet beberapa item langsung ditukar jangan-jangan gitu nanti kalian pusing ya jadi kalian dapetin semua dulu itemnya setelah udah dapet semuanya baru kalian nanti beli-beli kayak bonus kayak seperti itu ya dan untuk nge-mixnya aku ada video ini ini video udah video lama ya kan ini adalah videoku ketika aku nge-mix NSOD pakai salah satu akun jogianku ya jadi ya kurang lebih seperti itu nah memang untuk sekarang itu tambah enak ya sekarang kan kalau kalian apa tuh namanya mau nge-mix item contohnya bonus from nih kalian nggak perlu klik satu-satu kalian bisa langsung dapetin 50 ya ini kalau bonus 100 nih disini bakal ada tulisan 2 ya jadi kalian bisa langsung pilih yang 50 ya untuk dapetin bonus from the void rimnya Oke jadi kurang lebih seperti itu aja di video kali ini terima kasih kalian semua sudah nonton video ini dan bye bye Terima kasih